Pemimpin kita mesti orang yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bahaya PKI, saudara. Jangan serahkan kepemimpinan kepada orang kafir, yang besok dia bisa hianati kita, yang besok dia bisa kerjasama dengan PKI. Itakullah, takutlah kepada Allah. InsyaAllah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya pikir begini, saya tidak kampanye buat si A atau si B. Enggak, saya bukan politisi, saya bukan orang partai. Saya hanya mengajak saudara-saudara saya, yuk, perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dengan kalian meninggalkan orang yang beriman. Enggak boleh. Dalam ayat lainnya, Allah menyatakan, Allah menyatakan, jangan sekali-kali kau jadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin, biarkan orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin untuk mereka, bukan untuk umat Islam, saudara. Barang siapa dari kalangan umat Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dia termasuk golongan mereka. 555, PKI diizinkan oleh Presiden untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia. Dan mengejutkannya, saudara, PKI keluar sebagai empat besar, saudara. Setelah partai NU, Masumi, PNI, yang berikutnya adalah PKI. Jadi empat besar, saudara. Rakyat lupa sama kebiadaban PKI. Mereka pilih PKI, saudara. Akhirnya, saudara, begitu melihat hasil pemilihan umum sedemikian rubah, rakyat ditipu, dikrabui oleh PKI, saudara. Dan PKI semakin meransak, membucuk Bung Karno, merayu Bung Karno, merapat kepada Bung Karno, memanfaatkan Bung Karno. Akhirnya para ulama, dari NU, dari Muhammadiyah, Syarikat Islam. Semua komponen menggelar konferensi ulama Indonesia di Palembang. Isinya meminta kepada Presiden untuk membubarkan PKI. Tahun 57, saudara. Lagi-lagi ditolak oleh Bung Karno. Boroboro dibubarkan. Bahkan tahun 1960, saudara, Bung Karno meluncurkan politik, Nasakom, Nasional Agama Komunis. Lalu, saudara, salah satu partai Islam besar ketika itu, yaitu Masumi, Maghrib Surak Muslimin Indonesia, menolak politik Nasakom. Apa yang terjadi? Bulan Agustus, tahun 1960, saudara, Masumi, dibubarkan. Ulama minta PKI dibubarin. Yang dibubarin oleh Bung Karno, Masumi, bukan PKI, saudara. Sekali lagi, Bung Karno bukan PKI. Tapi Bung Karno, saudara, kebijakannya banyak memberikan kesempatan kepada PKI. Kira-kira jelas, tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, dua orang toko PKI, TNI, NOTO, diangkat oleh Bung Karno, sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden. Enggak, Bung Karno enggak dengar omong ulah, maksudnya. Bagi Bung Karno apa? PKI kekuatan besar. PKI dukung saya. Semua program saya dibela. PKI sekarang jadi anak baik. Kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1963, dua menteri PKI dalam rapat kabinet, membucuk Bung Karno untuk perang lawan Malaysia. Kanyang Malaysia. NU menolak. Muhammadiyah menolak. Syarikat Islam menolak. Tentara menolak. Tapi PKI terus menekan Bung Karno. Sudara. Dan akhirnya, Bung Karno melancarkan ganyang Malaysia. Kenapa Malaysia mesti diganyang? Ada pesanan dari Uni Soviet, karena Partai Komunis Malaysia mau dibubarkan oleh Malaysia. Jadi PKI diminta gonyang stabilitas politik Malaysia, agar Partai Komunis Malaysia, tidak dibubarkan. Dan berhasil, Partai Komunis Malaysia tidak dibubarkan. Diganyang. Tidak sampai di situ. Begitu kita ganyang Malaysia, tentara kita kurang. Personil kita kurang. Ini yang ditunggu PKI. Di akhir tahun 1963, PKI rame-rame datang menghadap Bung Karno. Lapor Pak Presiden, personil kita tidak cukup, tentara kita tidak cukup, polisi kita tidak cukup, tapi kami siap bela negara. Kami punya petani dan buruh yang terlatih, militan. Kami siap untuk melawan Malaysia, agar mereka digadikan angkatan kelima. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan polisi. Yang kelima adalah, angkatan buruh dan tani, PKI. Mereka dipersenjatai, mereka diajarkan cara pelan. Kalau Anda jalan-jalan ke Jakarta, ada yang namanya menteng perapatan, di sana ada tuguh tani, sudara. Petaninya berdiri tegak, sudara, dengan telanjang badan, sudara, di belakangnya ada bedil, laras panjang, di pinggangnya ada pestol, sudara. Petani bawa pacul, bukan bawa bedil, sudara. Ini patung PKI, sampai hari ini, patungnya masih berdiri. InsyaAllah. Anda tahu, gara-gara itu, sudara, di tahun 1964, Partai Murbah, apa itu Murbah? Murbah itu, sudara, musawarah rakyat banyak. Kenapa partai ini berdiri? Anggotanya adalah, mantan-mantan anggota PKI, sudara. Karena mereka tahu, kebusukan PKI, kerikikan PKI, mereka keluar. Mereka dirikan, Partai Murbah, sudara. Partai Murbah, menghadap presiden, di akhir 64, memberitahu, kepada Bung Karno, hati-hati, PKI mau kudeta, PKI mau gurinkan pemerintah, PKI mau ambil alih, pemerintahan dan kekuasaan, hati-hati, PKI mau berontak. Gara-gara melapor, Partai Murbah, dibubarkan juga, sudara. Enggak sampai di situ, GPII, gerakan pemuda Islam Indonesia, turun, demonstrasi, menentang, yaitu politik Nasakom, menentang, perang melawan Malaysia, akhirnya. GPII juga dibubarkan. Enggak sampai di situ, Masumi dibubarkan, GPII dibubarkan, Murbah dibubarkan, sudara. Ulama-ulama marah, kritik Bung Karno, sudara. Akhir, ke, para ulama ditangkap, dikebloskan ke penjara. Buya Hamka ditangkap, dikebloskan ke penjara. Kayih Haji Mawardinur, Kayih Haji, yaitu Soleh Iskandar, Kayih Haji Yunan, Helmi, Nasution, 30 kiai lebih, tingkat nasional, ditangkap, dikebloskan ke penjara. Masya Allah. Sudara, ulama minta PKI dibubarkan. Yang terjadi, Masumi dibubarkan, GPI dibubarkan, Murbah dibubarkan, ulama ditangkap. Akhirnya di tahun 65, sudara, di bulan Juli, dengan izin presiden, PKI, mendatangkan 2.000 pemuda, dari buruh dan tanih, yang sudah dilatih, ke Jakarta. Mereka jadikan alim perdana suku suma, sebagai base camp mereka. Dan mereka dilatih, bagaimana cara melempar granat, bagaimana cara menggunakan beden, mereka latihan, 2.000 pemuda PKI, itu bulan Juli tahun 1965, sudara. Hati-hati, sudara. Ini fakta. Fakta segara, sudara. Dah, sab. Nah, ketika itu PKI melihat, siapa lagi musuhnya? Musuh besarnya sudah bubar, Masumi. GPI sudah bubar, Murbah sudah bubar. Siapa lagi musuhnya saat itu, sudara? Nah, begitu mereka melihat NU, saat itu NU masih jadi pengamat, sudara. NU lihat apa yang terjadi, dari publik ini. NU ini, Ormas yang memang sangat hati-hati, sudara. Mengambil tindakan, tidak sembarangan, karena itu zaman penuh fitnah, sudara. Tapi hati-hati, bukan NU tidak mencermati, bukan NU tidak melihat, sudara. Ketika itu NU mengambil jarak, sudara. Semua dibubarkan, oleh Bung Karno. Akhirnya tentara melihat, musuh besar yang tersisa, PKI melihat, musuh besar yang tersisa adalah, tentara. Militer. Bagaimana cara menghancurkan militer? Bunuh jendralnya. Ya. Akhirnya tanggal 30 September, mereka sudah mencanakan, menculik tujuh jendral, sudara. Betul-betul mereka julik. Mereka julik. Hanya satu jendral yang selamat, jendral Abdul Haris Nasution, itu pun putrinya yang bungsu, berusia 5 tahun, adik Irma Suryani Nasution, tembak, mati oleh BKI, sudara. Jendral-jendral tadi, dibawa ke harim perdana Kusumah, disiksa, dianiaya, dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya. Besok paginya, BKI melalui radio Republik Indonesia, yang sudah mereka kuasai, sejak malam, sudara, menyiarkan. bahwa ada dewan jendral, ingin melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Kami membela Bung Karno, dan mereka sudah kami tangkap, mereka sudah dihukum. Oleh karena itu, saat ini negara, diambil alih, oleh dewan revolusi baru, sudara. Rakyat tidak tahu, apa yang terjadi, sudara. Ketika itu, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada BBM, sudara. orang cuma mendengar RRI, sudara. Itu sumber berita, sudara. Akhirnya, General Abdul Haris Nasution, memanggil Suharto, memanggil, yaitu Sarwo Edy, sudara. Sarwo Edy itu adalah mertua, daripada SBY, sudara. Saat itu, Suharto berpangkat retgen, Sarwo Edy masih kolonel, sudara. Dipanggil oleh General Abdul Haris Nasution, jangan biarkan negara ikut, oleh PKI. Gagalkan serbu mereka, sebelum terlambat. Pagi itu juga, Suharto membawa pasukan menyerbu RRI. RRI direbut, kemudian Suharto langsung mengumumkan, kudeta PKI gagal. Kudeta PKI gagal. NKRI tetap tegak. Sudara, tidak sampai di situ, Sarwo Edy membawa pasukan Kopassus, yang ketika itu disebut, sudara, yaitu pasukan RPKAD, masuk menyerbu Halim Perdana Kusuma, terjadi perang, tembak-menembak, kenapa? Ternyata yang kumpul di sana, PKI-PKI, mantan tentara, mantan polisi, mantan angkatan darat, angkatan laop. Yang mimpin pemberontakan PKI, let call untung, angkatan darat, sudara. Pasukan Cakrabi Rawat, pengawal presiden, angkatan darat, sudara. Mereka semua kianat, mereka kerja buat PKI, dan alhamdulillah, hari itu juga sudara, Halim Perdana Kusuma, berhasil dikuasai, sudara, dan akhirnya pemerintah, sekarang resmi, mengumumkan, apa yang terjadi, mendengar pengumuman, apa yang terjadi, semua mencermati, ini yang menarik terakhir, ingin saya sampaikan, tanggal 10 Oktober, sudara, saat itu siapa yang bisa diharap, Mas Umi udah bubar, udah bubar sudara, GPI udah bubar, nah saat itu sudara, GP Anso, dengan Banser NU nya sudara, turun di setiap kota, demonstrasi, mengutuk PKI, menjelak PKI, menolak PKI sudara, gara-gara penolakan itu, demo itu sudara, akhirnya, komandan-komandan Banser, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, diculik, dipuluh oleh mereka sudara, 67 Banser di Banyuwangi, murah-murah diundang, dijamu makan, diracuni, disembelih, satu persatu, dimasukkan dalam, lopang di Banyuwangi sudara, biadab, di Belora, di Madion, di Magetan, di mana-mana sudara, KIAI NU diculik, PKI marah, kenapa NU ikut kampur, ini bukan urusan NU, menurut PKI, selama ini PKI tidak ganggu NU, NU jangan ikut kampur, tapi ansur dan KIAI-KIAI, sudara melihat, gak bisa ini dibiarkan, begitu terjadi itu, tanggal 13 Oktober, dari Sabang sampai Merauke, bentrok antara ansur, Banser sudara, dengan PKI, dan bagaimana umat Islam, ya, ketika itu umat Islam, tidak menyanyiakan kesempatan, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasiliyah, semua komponen Islam, tidak pandang soal perbedaan pemikiran, perbedaan madhab, perbedaan organisasi, mereka rame-rame gabung, dengan NU mengganyang PKI, sudara, takbir, hanya dalam beberapa bulan, sudara, di mana-mana, PKI bantai rakyat, PKI bunuh rakyat, kita kejar mereka, kita bunuh mereka, dalam waktu tidak sampai satu tahun, satu juta PKI mati, di tangan umat Islam, sudara, anggota PKI tahun 65, tercatat, tiga juta anggota, satu juta mereka mati, tapi kenapa mereka mati, karena ribuan Kiai dibunuh, ribuan ulama dibunuh, ribuan pejabat dibunuh, sudara, ribuan rakyat dibunuh, saya mau tanya sama yang hadir di sini, siapa yang mulai ngebunuh, kita atau PKI, jawab yang kembak, siapa yang bunuh Kiai, siapa yang bunuh Kiai, siapa yang bakar pesantren, siapa yang bunuh pejabat, siapa yang bunuh jenderal, mereka yang memulai, sudara, umat Islam melawan, mereka mati, rasain, nah kok sekarang cengeng, kami dianiaya, ya, kadal kebon, kurang aja ngaku dianiaya, kau yang memulai, kau yang bakar pesantren, kau yang bunuh Kiai, kau yang bunuh jenderal, kau yang bunuh ulama, kau yang bunuh haba, eh, di Solo ini tidak sedikit, Habib yang dipotong oleh PKI, sudara, di jember, berapa banyak cucu dari Habib Soleh Tanggol, yang disembelih oleh PKI, sudara, kurang aja, mereka yang bunuh kita, mereka yang bantai kita, sekarang mereka balik itu secara, mereka bilang kita yang bantai mereka, mereka di Zorimi, kurang aja, Insya Allah, kira-kira jelas tidak, nah saya tanya, kalau udah begitu, kira-kira PKI harus dibubarkan tidak, jawab yang kembak, bubarkan jangan, tapi fakta sejarah, lagi-lagi Bung Karno, nggak mau bubarkan PKI, sudara, akhirnya, para pejabat negeri marah, mendorong sidang MPRS, sudara, sidang istimewa, dan akhirnya Bung Karno, diperhentikan oleh MPRS, Keluarlah TAP MPRS, nomor 25 tahun, 66, isinya, memperhentikan Bung Karno dari gabatan presiden, mengangkat Soeharto, sementara waktu untuk menjadi presiden, dan, membubarkan PKI, serta melarang, penyebaran paham-paham, komunisme, Leninisme, dan, Marsisme, jadi, PKI dibubarkan dengan TAP MPR, bukan oleh keputusan presiden, sudara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nah, jadi sekarang kesimpulannya saya mau tanya, silahkan Anda jawab semua, kalau gitu, PKI itu, sudara, pejuang, atau pejundang? Jawab yang tembak, pejuang, atau pejundang? Paklawan, atau bajingan? Yakin? Percaya? Siapa yang bunuh Kiai? Siapa yang bunuh Habab? Siapa yang bunuh Ulama? Siapa yang bunuh Santri? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh Lurah dan Jamat? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh Denggau? Kalau begitu PKI, baik atau buruk? Benar atau salah? Baik atau dahat? Takbir! Pertanyaan berikutnya, ini inti pengajian kita malam hari ini, apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ganti namanya jadi Jokodok. Jangan coba-coba minta maaf sama PKI, setuju? Setuju! Jangan mentang-mentang Jokowi orang Solo, kita belak membabi buta, nggak bisa, orang Solo juga mesti benar, jangan bikin malu orang Solo. Betul? Betul! Saya mau tanya umat Islam di Solo, siap bersatu! Siap bersaudara! Siap ganjang PKI! Makanya tanggal 16 Agustus, saudara, kita sudah kumanangkan, kalau coba-coba presiden Jokowi, meminta maaf kepada PKI, saya akan ajak umat Islam, dari Sabang sampai Merauke, Ormas, apapun dia, mari kita turun ke jalan, turunkan Jokowi dari jabatan presiden, saudara. Takbir! Siap berjuang! Siap bela Islam! Siap bela NKRI! Takbir! Insya Allah! Makanya kemarin, saya ketemu dengan Menko Holpukham, saudara, itu Bapak Luhut Panjaitan. Nah, beliau mencoba memberikan penjelasan, untuk meyakinkan saya, kalau Jokowi tidak akan minta maaf kepada PKI. Saya sampaikan, saya hari ini tidak percaya, memperjabat termasuk Anda, saya tidak percaya. Nah, tinggal begini saja, kepada Pak Luhut. Kita lihat saja nanti. Kalau Pak Jokowi baik, tidak meminta maaf kepada PKI, saya hormati. Saya bukan politisi, saya tidak ikut campur politik. Saya cuma Ustadz Dai, dari kampung ke kampung, Ustadz kampung. Saya bukan politisi, tapi kalau coba-coba Jokowi minta maaf kepada PKI, maka kami akan menjadi musuh Jokowi. Hingga kita tidak peduli siapapun dia, saudara. Mau presiden, mau denderal, mau pejabat, yang manapun, kalau minta maaf kepada PKI, mereka adalah pengkhianat. Betul. Takbir. Salwa alam nabi. Anaknya minta maaf kepada PKI. Kita bilang sama Pak Menteri, Jokowi tidak usah mikirin, minta maaf kepada PKI, urusin asep, asep itu di Sumatera, asep. Urusin asep di Sumatera, urusin kampung yang kering, karena kekeringan lama, hujan tidak turun. Urusin itu, banyak pengangguran, jangan urusin PKI. Baik, saudara. Ada yang bertanya? Sudah atau terus? Sudah atau terus? Lanjut? Betul. Saya mau tanya sekali lagi, udah atau terus? Sudah. Sudah atau terus? Pantes orang Sulu di Jakarta, banyak jadi tukang parkir. Habib saja di parkir, ini jelek-jelek Habib. Terus, terus, lu pikir gua mau mobil. Lanjut? Lanjut? Nah, ini bagian yang terpenting, sudah ada. Pertanyaannya, kenapa kami begitu ngotot agar Presiden tidak minta maaf kepada PKI? Karena, ada Ustaz yang bicara begini, gak apa-apa kita minta maaf kepada PKI. Itu kan perbuatan terpuji dalam Islam. Yang meminta maaf, lebih baik daripada memaafkan. Iya, beneran juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah, kalau pribadi-pribadi kita saling memaafkan, soal PKI, tidak ada masalah. Tapi kalau kepala negara minta maaf atas nama negara, itu ada implikasi hukum dan politik, Sudah. Satu, kalau Presiden minta maaf kepada PKI, maka yang pertama, Sudara, berarti itu pengakuan, bahwa negara bersalah, PKI tidak salah, Sudara. Kalau PKI tidak salah, berarti NU salah. Berarti Muhammadiyah salah. berarti umat Islam salah. Berarti akhabaib, Kiai salah. Hati-hati Sudara. Kalau Presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti ulama salah, Kiai salah, pesantren salah, tentara salah, pegabat salah, negara semua salah. Bahaya tidak? Ini bukan Jokowi tukang mebel, bukan. Ini Jokowi Presiden, Sudara. Kalau Jokowi masih jadi tukang mebel, bukan Presiden, kita tidak ikut campur, pribadi-pribadi. Ini saat ini Jokowi, bukan tukang mebel, Sudara. Presiden Republik Indonesia, putusannya, itu bisa menimbulkan implikasi politik, implikasi hukum, baik dalam maupun luar negeri, Sudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, siapa Presiden kita? Jujur jawab, siapa Presiden kita? Jokowi, Sudara. Hati-hati. Anda Presiden, tidak boleh sembarangan untuk bersikap. Yang kedua, kalau negara minta maaf kepada PKI, dan PKI di posisi tidak bersalah, maka PKI wajib direhabilitasi oleh negara. Nama baiknya harus dikembalikan, aset-aset PKI yang pernah dirampas oleh negara harus dikembalikan, dan partai PKI harus diresmikan hidup kembali oleh negara, Sudara. Tanpa perlu verifikasi, ini merupakan, yaitu tuntutan daripada rehabilitasi, Sudara. Tidak sampai di situ, bahkan yang berikutnya, Sudara, PKI berhak untuk mendapatkan kompensasi. Anda tahu kompensasi yang mereka minta? Saat ini lagi digelar. Mahkamah Internasional tentang PKI, Sudara. Tahu yang mereka tuntut? Setiap anggota PKI yang dirugikan oleh negara, sejak tahun 1965 dulu sampai sekarang, Sudara, harus diganti rugi satu anggota PKI, satu miliar. Tahun 1965, anggota PKI ada tiga juta orang, baik yang mati, ataupun di penjara, ataupun yang hidupnya tidak bebas di tengah masyarakat, harus diberikan ganti rugi satu orang, satu miliar. Sudara, tiga juta PKI kali satu miliar, tiga ribu triliun. Saya mau tanya, dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Bangkrut, ini negara, Sudara. Dan jujur saya mau tanya, kalau PKI dapat tiga ribu triliun, kira-kira bisa biayai partai baru, tidak? Setiap anggota PKI dapat satu miliar, yang lima ratus juta dia pakai, lima ratus juta lagi, buat bagi-bagi penduduk satu kampung, untuk pilih partai PKI. Jujur, orang kita masih banyak gak? Dikasih lima puluh ribu, seratus ribu, terus milih partai, Sudara. Jujur, banyak tidak? Banyak tidak? Kira-kira kalau begitu, PKI besok menang lagi tidak? Sudara, kemarin PKI tidak berkuasa, dia kianati, kita habis-habisan. Bagaimana kalau besok dia menang pemilu? Bagaimana kalau dia kuasai legislatif, judikatif, dan eksekutif, Sudara? Hati-hati, Sudara. Tidak sampai di situ, ini juga masalah penting. Kalau negara minta maaf kepada PKI, Sudara, PKI diposisikan tidak bersalah, berarti, Kiai-kiai NU, Kiai-kiai Bansar, Kiai-kiai Muhammadiyah, Kiai-kiai Ormas Islam, yang di tahun 65, ikut perang melawan PKI. Mereka semua ada penjahat perang, pelanggar hamberat. Mereka semua harus diseret, ke pengadilan hak asasi manusia, karena melakukan pembantaian terhadap PKI. Turang ajar. InsyaAllah, hari ini, Kiai-kiai NU yang mimpin Tebu Irung, yang mimpin Sidagiri, yang mimpin Kerapeyak di Jogja, Sudara, yang mimpin di Sarang Rembang sana, sampai Kiai-kiai di mana-mana tempat, yang tahun 65 dulu, mereka komandan-komandan Bansar, mereka pimpinan-pimpinan GP Ansor, usia mereka ketika itu masih muda, Sudara. Saat ini usia mereka sudah 70 tahun, 72 tahun. Mereka yang dulu dari pahlawan kita, pejuang kita, pembela kita, Sudara, tahu-tahu besok, Kiai-kiai NU, Kiai-kiai Muhammadiyah, Kiai-kiai Masumi, semua mau diseret, ke pengadilan hak asasi manusia, sebagai penjahat perang, kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa Anda rela besok para ulama, para Kiai kita diseret sebagai penjahat perang? Tidak. Jawab semua rela tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Yang salah Muhammadiyah atau PKI? Yang salah Kiai atau PKI? Yang salah Habaib atau PKI? Yang salah Tentara atau PKI? Yang salah Negara atau PKI? Memang itu saya mau tanya sekarang, kalau besok Kiai-kiai kita dijadikan penjahat perang, rela tidak? Rela tidak? Siap bela Islam? Siap bela ulama kita? Siap bela Kiai kita? Siap bela Habaib kita? Tak dur! Siap perang lawan PKI? Punya golok? Punya parang? Bentar pulang ke rumah, asa yang tajam. Kalau bom saya enggak tanya, enggak usah dibilangin, nanti ditangkep. Punya senjata asa dari sekarang, saudara, kalau besok PKI bangkit lagi, untuk menghancurkan kita, wajib, tiap muslim angkat senjata, lawan mereka, saudara, koparkan abikiyah, jangan sampai umat Islam mundur, dalam melawan PKI, yang ingin menghancurkan, kita punya negeri, setuju, takdir! Siap angkat senjata, siap perang lawan PKI, takdir! Maka kita sampaikan, Pak Presiden, jangan main-main, jangan, jangan main-main, ini bukan urusan sembarangan, bukan urusan kecil, karena itu, Kiai khaki, sholahuddin wakid, dari Tebu Irang, empat bulan yang lalu, sudah berteriak, beliau mengatakan, kalau sampai Presiden, minta maaf kepada PKI, berarti Presiden, menyakiti hati seluruh, umat Islam di Indonesia, betul? Kiai khaki hasil muzadi, saudara, sekjen daripada, organisasi, pemikir, kendikawan Islam, internasional, mantan ketua umum PBNU, dengan tegas, mengatakan, saudara, kalau beliau saat ini, menjadi salah satu, anggota watim pres, beliau sudah nasih hati, itu Presiden, saudara, sampai beliau katakan, kepada kami semua, kalau Presiden, sampai minta maaf kepada PKI, ya kita bubar-bubaran, bargi barbeh, bubar sigi, bubar kabeh, artinya apa? itu isarat, beliau akan mundur, jadi one team pres, saudara, jangan, jangan main-main soal PKI, saudara, dan maaf, kalau sampai Jokowi nekat, minta maaf kepada PKI, jangan salahkan kami, kalau kami curiga, Jokowi adalah, PKI, saudara, takbir, saudara, jangan-jangan dulu, tahun 65, saudara, ini termasuk kadernya juga, mudah-mudahan, enggak begitu, amin, kita sih doainya baik, mudah-mudahan Jokowi, dapat taufik dan hidayah, amin, amin, doain yang baik, jangan di doain, ini Presiden setan, kalau kita sumpahin Presiden setan, besok betul-betul jadi setan, kita yang rugi, betul, jangan, doain, biar dapat taufik dan hidayah, aminnya dari hati, biar dapat taufik dan hidayah, biar dapat taufik dan hidayah, agar Jokowi tidak minta maaf kepada PKI, amin, 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 aminnya yang kompak, yang enggak amin, jangan, jangan, ayo rame-rame ya, amin, mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah, Allah mahat tahu, dia terbuka untuk taufik hidayah atau tidak, betul, andai kata Allah mahat tahu, ini orang enggak bisa dapat taufik hidayah, mudah-mudahan mati buru-buru, amin, amin, kalau masih ada kesempatan taufik hidayah, Allah mahat tahu, berikan taufik hidayah, amin, tapi kalau memang tidak ada, tetap saudara songa, songong, tetap meminta maaf kepada PKI, mudah-mudahan sebelum minta maaf kepada PKI, biar dimatiin, insya Allah, amin, amin, aminnya dari hati, amin, takbir, salu alam nabai, nah ini yang saya mau sampaikan saudara, jadi ini sengaja saya sampaikan sedemikian rupa, supaya kita tahu, siapa itu PKI, kira-kira dengan penjelasan malam ini jelas tidak? jelas tidak? jadi saya mau tanya ini semua disini, sebetulnya musuh NU Muhammadiyah atau PKI? Muhammadiyah atau PKI? musuh Banser FVI atau PKI? FVI atau PKI? musuh Kiai Habaed atau PKI? yakin? percaya? siapkan yang PKI? takbir! PKI menodai agama, dia menolak keberadaan Tuhan saudara, mereka katakan Tuhan tidak ada, agama tidak ada, mereka bukan lagi saudara, bukan lagi menghina ulama kita, bukan lagi menghina sahabat dan keluarga Nabi, tapi mereka menghina Nabi dan menghina Allah, hati-hati saudara, PKI itu berbahaya, eh, siah, rofidah itu berbahaya, karena mereka, saudara, mencaki-maki para sahabat Nabi, para istri Nabi, betul! begitu juga, wahabi-wahabi takfiri, juga berbahaya, karena mereka suka mengkafirkan sesama muslim, betul! betul! mereka semua berbahaya, saudara, tapi hati-hati saudara, jangan terlalu semangat, kita menghadapi siah, menghadapi wahabi, akhirnya kita lupa, bahwa PKI, juga musuh kita yang paling berbahaya, betul! takbir! insyaAllah, PKI bukan lagi menghina sahabat, bukan lagi menghina istri Nabi, bukan lagi menghina para ulama, bukan lagi menghina sesama umat Islam, tapi mereka menghina Allah, mereka menghina Rasul, mereka menghina Al-Quran! karena itu saya tanya, kalau gitu PKI bahaya tidak? bahaya tidak? karena itu, saudara, jangan anggap enteng PKI, nah ada pun, untuk saudara-saudara kami, yang diwahabi takfiri, yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, begitu juga, yang syiah, yang suka mengkafir-kafirkan, para sahabat Nabi, tubuh ilallah, taubatan nasuhah, taubatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, kita ini umat Nabi, yang diwajibkan, untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para istri Nabi, dan wajib cinta kepada seluruh sahabat Nabi, tanpa terkejuali, betul? betul! begitu saya mau tanya semua disini, siap jaga ahlus sunnah wa jamaah? siap bela ahlus sunnah wa jamaah? siap bersatu? siap bersaudara? siap bergiung? siap bela Islam? siap bela aswajah? siap bela Nabi? siap bela keluarga Nabi? siap bela para sahabat Nabi? takbir! selu'alam Nabi! jadi, kalau Syiah Raffidduh masih tetap menghina para sahabat Nabi, dan Wahhabi takbiri, masih tetap mengkafir-kafirkan sesama muslim, saudara, berarti, mereka memberi ruang yang bebas, kepada PKI, dan Liberal, untuk berkembang di Indonesia, padahal Liberal dan PKI, saudara, ya, mereka musuh besar kita, mereka musuh sangat berbahaya, dan sejarah telah membuktikan, bagaimana pengkhianatan mereka terhadap kita semua, kira-kira jelas tidak? jelas tidak? dan saya mau tanya, siap menyadarkan Wahhabi takbiri? siap menyadarkan Syiah Raffidduh? siap, saudara, menyadarkan saudara-saudara kita yang masih abangan, belum kenal Islam? siap tidak? siap bersatu? siap bersatu? semua umat Islam yang hadir disini, saudara, dari majlisnya para habaib, dari majlisnya para kiai, dari majlisnya para tokoh, saudara, dan semua komponen yang ada, setop, saling fitnah diantara kita, setop, saling menjatuhkan diantara kita, setop, jangan coba memfitnah orang tanpa bukti, saudara, dan, umat Islam, kalau anda mendengar suatu berita, ada tokoh-tokoh kita yang difitnah, saudara, yang ini difitnah syia, yang ini difitnah wahhabi takfiri, yang ini difitnah antik asing, yang ini difitnah, saudara, ingin pekah belah umat, tabayun, Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqara ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, inja akum fasikun binaba'in, fatabayyanu, kalau ada berita-berita dari orang fasik, saudara, tentang kita semua, tabayun, dan pereksa, ini gara-gara saya keramah begini, saudara, syia saya kritik habis, eh kata syia, habib berisik wahhabi, hati-hati, wahhabi takfiri saya kritik habis, saudara, eh kata wahhabi takfiri, hati-hati, habib berisik itu syia, saudara, untung belum ada yang bilang, saya PKI, saudara, Masya Allah, kira-kira jelas tidak, kami difront pembelah Islam, saudara, adalah organisasi Islam, berakidahkan ahli sunnah walijama'ah, kami mengikuti akidah asyariah, dan fikih mazhab imam syafi'i, kami cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada seluruh istri Nabi, anak dan keturunannya, dan kami cinta kepada para sahabat Nabi, saudara, takbir, takbir, dan kami cinta persaudaraan dan persatuan, saudara, jangan, jangan mau dipecah diantara kita, maka itu dari tadi selalu saya ulangi, siap bersatu? siap bersaudara? alhamdulillah, nah baik, sebagai penutup, saya boleh berpesan kepada masyarakat, Sulu, boleh berpesan kepada semua, saudara, tanpa mengingin untuk menyentuh persoalan Sarah, saya hanya ingin ingatkan, tolong, tolong, saudara, dari Sabang sampai Merauke, saudara, ini negara mayoritas Islam, ini negara mayoritas ahli sunnah walijama'ah, kita ini wajib berpegang kepada Al-Quran dan Asun, Asunnah, saya minta tolong, yang pertama, kalau milih pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah, carilah pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah, betul, betul, maka itu kepada para politisi, calon-calon pemimpin umat, tolong jadi orang baik, jangan muslim jadi pemimpin, dan korupsi, muslim jadi pemimpin, saudara tidak adil, akhirnya sekarang orang awam bilang apa, mendingan kalau gitu pemimpin kafir, asal jujur, daripada muslim korup, ini bahaya, ini kalimat, saudara, enggak betul, saudara, ya, pemimpin muslim, tidak boleh korup, wajib bertakwa, wajib soleh, wajib beriman, saudara, karena kalau kalian menjadi pemimpin, hianat kepada Allah, hianat kepada Rasul, nanti umat di bawah, enggak perkaya lagi, kepada pemimpin Islam, mereka lebih perkaya, kepada pemimpin kafir, jadi pemimpin yang adil, saudara, tapi masyarakat juga, saya nasihati, jangan sekali-kali mengatakan, lebih baik punya pemimpin kafir, asal jujur, daripada pemimpin muslim, tapi korup, saudara, saudara, ini pernyataan, penyesatan umat, pendangkalan akidah, pembodohan rakyat, saya bisa buktikan, saudara, satu, kalau dia katakan begitu, saudara, itu seolah-olah, dia memberikan kesan, semua orang Islam, tidak ada yang becus, jadi pemimpin, siapa bilang, saya tanya orang Islam, yang baik ada tidak, pemimpin Islam, yang bagus ada tidak, yang adil ada tidak, yang jujur ada tidak, enaknya dia ngomong, lebih baik pemimpin kafir, asal jujur, daripada pemimpin muslim, korup, seolah-olah, pemimpin muslim, korup semua, sudah saya mau tanya, pemimpin kafir, yang korup, adanya? ayo jawab, yang kembang, ada tidak, ada tidak, nah kenapa, ungkapannya, tidak di balik, saya tantang mereka, saudara, mereka bicara begitu, karena benci Islam, ingin menipu umat, kalau mereka jujur, kenapa tidak di balik, lebih baik punya pemimpin Islam, dan jujur, daripada punya pemimpin kafir, dan korup, sudah kafir, korup, betul? betul! kenapa tidak di balik, saudara? dan yang berikutnya, saudara, kalau bikin perbandingan, apple to apple, yang seimbang, saudara, saya kasih contoh, saudara, saya kasih contoh, saudara, di Solo ini, ada sate, sate buntel, saudara, di Jakarta, juga ada sate buntel, saudara, saya cobain, sate buntel Solo, sama sate buntel Jakarta, terus apa saya katakan, sate buntel Solo, lebih sedap, dan lebih gurih, ini namanya, perbandingan adil, sate dengan sate, buntel, sama buntel, seimbang, kira-kira jelas gak? jelas gak? saya kasih contoh lain, di Jakarta, ada dodol, di kota Garut, Jawa Barat, ada dodol juga, saudara, saya cobain, terus apa saya katakan, dodol Garut, lebih gurih, dan lebih manis, daripada dodol Jakarta, itu namanya, perbandingan sehat, seimbang, nah sekarang saya mau tanya, ada orang bikin perbandingan, begini, saudara, dia mau bandingin, saudara, antara tai kucing, sama tai kotok, saudara, saya mau tanya, maaf, kotoran kucing bau gak? tai kotok bau gak? nah cuman dia ngawur, dia sekarang dia bikin apa? apa dikatakan? tai kucing, saudara, lebih menengat baunya, daripada tai kotok, betul? itu namanya, perbandingan seimbang, dodol ketemu dodol, sate ketemu sate, tai ketemu, tai. nah sekarang, ada anak muda, ngomong begini, saudara, apa dia bilang, saudara? dia katakan, sate buntel di Solo, lebih sedap, daripada tai kucing, saya tanya, ngawur gak? jujur jawab, ngawur gak? ngawur gak? nah kok sate dibandingin, sama tai, kublo? kira-kira jelas gak? begitu juga tadi, kalau orang Islam, pejabat muslim, sama pejabat kafir, mau dibandingin, bandingin dong, yang jujur sama yang jujur, yang adil sama yang adil, yang korup sama yang korup, ayo saya mau tanya semua, ada pejabat kafir korup, ada pejabat kafir baik, jujur, ada pejabat muslim, baik, jujur, mana yang afdol? mana yang bagus? mana yang bagus? muslim, saudara, nah sekarang, kita tanya lagi, ada pejabat kafir korup, ada pejabat muslim, korup juga, dua-duanya jelek, yang lebih jelek yang mana? yang lebih jelek yang mana? udah kafir, berhatiin lagi, kira-kira jelas gak? begitu, kalau bikin perbandingan, ini enggak, pejabat kafir jujur, saudara, dibandingin sama pejabat muslim, yang korup, itu sama juga, bandingin sate buntet, sama teh kucing, kira-kira jelas tidak? paham tidak? jadi saya mau tanya, saudara, umat islam ini, se-indonesia, dimanapun anda berada, kalau saya ajak, saya ajak baik-baik, pilih RT, RW, Lura, Camat, warikota, Bupati, Presiden, saudara, gubernur, dimanapun punya kesempatan, berikanlah kepada pemimpin muslim yang baik, setuju tidak? setuju tidak? takdir! kita nih mau lawan PKI, pemimpin kita mesti bisa kita percaya, saudara, pemimpin kita mesti orang yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bahaya PKI, saudara, jangan serahkan kepemimpinan kepada orang kafir, yang besok dia bisa kianati kita, yang besok dia bisa kerikasama, dengan PKI, itakullah, takutlah kepada Allah, insyaallah, kira-kira jelas tidak? paham tidak? jadi saya pikir begini, saya tidak kampanye buat si A atau si B, enggak, saya bukan politisi, saya bukan orang partai, saya hanya mengajak saudara-saudara saya, yuk, perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, Allah menyatakan fakala ta'ala, ya ayuhaladzina amanu, la tat takhidul kafirina awliya min dunil mu'minin, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dengan kalian meninggalkan orang yang beriman, enggak boleh, dalam ayat lainnya, Allah menyatakan, la tat takhidul yahudah wa nasyarah, awliya ba'tuhum awliya'u ba'd, wa mayatawalahum minkum fa'innahum minhum, Allah menyatakan, jangan sekali-kali, kau jadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin, biarkan orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin untuk mereka, bukan untuk umat Islam, saudara, barang siapa dari kalangan umat Islam, menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, fa'innahum minhum, dia termasuk golongan mereka, saudara, saya pikirkan begini, saudara, bukan untuk persoalan syarat, tidak, kita enggak boleh ganggu orang kafir, enggak boleh kita ganggu, kita ganggu mereka, biarkan mereka beribadah dengan tenang, kita hadapi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Soleh, kita tunjukkan akhlak kita, dulu Ali Songo berjuang dengan akhlak, saudara, jangan, mereka natalan, saudara, jangan diganggu, jangan diangkem, jangan diteror, biarkan saudara, mereka ibadah dengan cara mereka, saudara, ya, kita umat yang paling toleransi, kita umat yang tahu toleransi, kita enggak boleh, untuk mengganggu umat agama lain, betul, tapi ingat, ada aturan yang tidak boleh, kita langgar, saudara, satu, jangan campur adukan ibadah kita, dengan ibadah mereka, jangan campur adukan akidah kita, dengan akidah mereka, saudara, yang kedua, jangan kawinkan anak-anak kita, dengan anak-anak mereka, saudara, enggak boleh perkawinan antar agama, saudara, dan yang ketiga, jangan angkat mereka, menjadi pemimpin kita, saudara, ini aturan agama, dan saya mau tanya semua disini, siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, takbir, sallu alam nabi, mudah-mudahan Allah, menyelamatkan kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menyatukan hati kita semua, dan kita mohon kepada Allah, agar Allah menjayakan Islam, dan umatnya di negeri ini, Allahumma aizah al-Islam wal-Muslimin, waqawil Islam wal-Muslimin, wa'ansur al-Islam wal-Muslimin, inna ka anta'ala, inna ka anta'ala, inna ka anta'ala, kulli shay'in kadeer, Allahumma ha'arir al-Masjid al-Aqsa, min yadi al-Yahudi wal-Nasara, Allahumma tahfir al-Masjid al-Aqsa, min riksi al-Yahudi wal-Nasara, Allahumma raj'i al-Masjid al-Aqsa, ila aydi al-Muslimin, ya qawil, ya matin, inna ka ala kulli shay'in kadeer, hasbun Allah, wa na'mal wakil, na'mal mawla wa na'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-Aliyil al-Azim, Allahumma barik li Andonesia, Allahumma barik li Andonesia, fabarik li ulemaiha wa umaraiha wa raiyatihah, min al-Muslimin wal-Muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat, Allahumma barik li Madinasi Solo, Allahumma barik li Solo, wa barik li ulemaiha wa zu'amaiha wa raiyatihah, min al-Muslimin wal-Muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat, wa j'al Solo, madinatan islamiyatan, salihaatan, aminatan, mutmainatan, mahmuratan, mardiyatan, tayyibatan, mubarakah, birahmatika ya arhamarrahimin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin, wa ala aliki wa sahbiki ajma'in, bi-fadli subhanarabbika rabbil azzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, inserilfatiha, selamat menikmati